Makan sahur ini juga sesuatu yang istimewa. Jangan ditinggalkan. Jangan merasa saya kuat. Saya males sahur. Dan sahur ini tidak ada batasannya. Kalau kita misalnya males-malesnya sahur, minum. Walaupun hanya seteguk. Itu sudah cukup dikatakan sahur. Rasulullah s.a.w. mengatakan Sahurlah. Karena ada keberkahan di sahur. Siapa yang tidak ingin keberkahan? Sekarang orang, ya, berebut-rebut rambutnya Rasulullah s.a.w. Katanya rambutnya Rasulullah. Dari mana buktinya itu? Mengharapkan apa? Keberkahan. Jangan percaya dengan yang seperti itu. Rambutnya tidak jelas. Apakah itu dari Rasulullah beneran atau tidak? Yang kedua, Kalau tidak dari Rasulullah, Keberkahannya juga apa? Tidak. Tidak ada keberkahannya. Kalau mereka berebut keberkahan dengan rambut, Kita berebut keberkahan dengan Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Tasahhar Fa'inna fissahuri barakah Sahurlah kalian. Karena sesungguhnya Di dalam sahur tersebut ada keberkahan. Ada bahala juga yang sangat istimewa dari sahur ini. Rasulullah s.a.w. Dari Tuhan bersabda, Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna al-mutasahhirin Sesungguhnya Allah s.w.t Dan para malaikatnya Bersolawat Kepada orang-orang yang sahur Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersolawat Untuk orang-orang yang sahur Dan ini keutamaan yang sangat besar Maka jangan tinggalkan sahur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya